Halo geng, ya menjadi cantik adalah hal yang diinginkan semua wanita, maka tak heran di dunia ini banyak teknologi kecantikan yang semakin berkembang. Dan teknologi tersebut geng sudah ada di zaman dulu, yang walaupun tak sejanggih sekarang. Oke, sekarang aneh akan membahas beberapa alat kecantikan yang ada pada zaman dulu. Check it out! 8. Removing Freckles Freezer Nah, bagi yang gak tau, freckles itu ialah bintik-bintik coklat di wajah. Oi, itu tompel John. Eh, sorry boss. Ya, bintik-bintik coklat di wajah karena radiasi ultraviolet dari paparan sinar matahari, yang sebenarnya dapat hilang sendiri. Akan tetapi geng, bagi kaum glowing angkatan 1930-an itu pastilah sangat mengganggu. Maka terciptalah alat bernama Removing Freckles Result, yang dibuat oleh Dr. Matarossoa asal Italia. Bisa kita lihat di foto geng, cara pemakaian alat ini. Mata ditutup hidung di sumbat, udah kayak mayat. Eh, kacau! Dan pasien bernafas melalui tabung yang ada di mulut. Untuk menghilangkan freckles tersebut, Dr. Matarossoa menggunakan bahan karbon dioksida padat, atau yang disebut dry ice, untuk membekukan bintik-bintik freckles di wajah. Dan ajaibnya geng, alat ini memang ampuh, walau keliatannya agak horor. 7. Blow Hair Dryer Habis mandi rambut basah, pastilah yang dicari canggul, eh bukan bujang, tapi Hair Dryer, untuk mengeringkan rambut. Nah, kegiatan tersebut sudah terjadi pada tahun 1920-an geng, dengan menggunakan Hair Dryer. Tapi, Hair Dryer yang digunakan tidaklah sama seperti sekarang, yang ukurannya kecil, ringan, dan efisien. Kalau jatuh kena kaki, elus sedikit, sakitnya hilang. Beda dengan Hair Dryer tahun 1920-an. Nah, bagaimana? Ukurannya sungguh besar, dan cukup berat, yang kalau jatuh kena kaki, jadi lebam. Dan juga bentuknya geng, kalau anil lihat kayak nalkot ember. 6. Dimple Smacker Mempunyai lesung pipi mungkin menjadi idaman beberapa orang geng. Dikarenakan, lesung pipi bisa membuat orang kelihatan mempesona dan manis kayak aneh. Oke, lanjut. Yang padahal, lesung pipi merupakan kelainan pada otot wajah. Tetapi, kelainan ini membuat banyak orang menyukainya. Tak hanya manusia milenial sekarang saja, manusia yang hidup zaman dulu juga menyukainya. Maka, terciptalah alat bernama Dimple Smacker, yang dibuat tahun 1936. Cara kerja alat ini geng, akan menekan pipi sang pemakai, yang diakini akan terbentuk lesung pipi. Dan alhasil ternyata hoax. Eh, kacau. Malahan ketika dipakai akan sangat mengganggu dan menyakitkan bagi rahang pengguna. Wadaw. 5. Breast Enhancement Nah, yang satu ini mungkin membuat buaya darah jadi melek. Ya, ukuran dada yang ideal, pastilah sangat diidam-idamkan oleh wanita dan pria. Hey, hal tersebut sudah terbukti pada alat bernama Breast Enhancement pada tahun 1930-an di Perancis. Hmm, dan alat ini diklaim dapat memperbesar, menjaga dada tetap kencang dan utuh. Cara kerjanya geng, seperti dipijit atau massage yang menggunakan tekanan air. Lalu, rasa dan sensasinya aneh kagak tau. Oke, lanjut. 4. The Wave Machine Zaman sekarang geng, orang yang berambut lurus ingin berambut keriting. Yang rambut keriting ingin rambut lurus. Yang berambut ingin bota. Ataupun ingin berambut tapi bota. Hah, dah lah. Nah, gaya rambut bergelombang atau keriting memiliki daya tarik sendiri geng. Zaman sekarang kita beruntung. Karena bagi yang mau melakukannya atau yang disebut perming rambut, dapat dilakukan dengan mudah. Dengan alat yang tak begitu besar. Bayangkan kalau kalian hidup di tahun 1920-an. Nah, gak kebayangkan bagaimana besarnya alat tersebut. Dan juga geng, proses ini memakan waktu 10 jam. Hmm, auto kesemutan tu badan. Wadaw! 3. The Beauty Measurer Nah, bagi kaum wanita, merias wajah atau bermakeup sudah menjadi bagian terpenting. Baik itu sebelum jalan bareng doi, bantu masyarakat kerja bakti, ataupun pergi ke acara pernikahan mantan yang dulu satu hati saling panggil mami papi kesana kemarin naik bit badai, kece berjam-jam walaupun tak berarti, tapi ditinggal pergi ke lain hati. Ya, dalam bermakeup geng, pastilah para wanita ingin makeup tersebut rapi dan tidaklah menor. Nah, hal tersebut ternyata sudah dipikirkan oleh Max Factor, yang merupakan pakar makeup Hollywood di tahun 1930-an. Sebagai penata rias, ia selalu berjumpa orang yang berbeda, dan bentuk wajah yang beda pula. Karena, hal itu ia membuat alat yang bernama The Beauty Measurer. Alat ini, geng, ia gunakan untuk membantunya melihat dan mengukur semua keseimbangan komposisi asimetris wajah yang ia rias, agar dalam pengaplikasian makeup menjadi tepat dan sesuai. Wadaw! Walaupun begitu, geng, alat ini membuat kepala para pemakai akan terasa berat dan sakit. Eh, kacau! 2. Glamour Bonnet Nah, semua orang pasti ingin memiliki wajah yang tampak mudah dan segar selalu. Untuk itu, banyak cara yang dilakukan, dari cara tradisional hingga cara modern. Dan, tau gak, geng, pada tahun 1940 ada cara yang anti-mainstream, yaitu menggunakan alat bernama Glamour Bonnet yang menjanjikan warna kulit tetap indah dan tampak mudah. Cara kerja alat ini, geng, ialah sang pemakai akan memakai helm hampa udara yang dihisap oleh pompa vakum. Lalu, tekanan udara di helm berkurang, yang katanya dapat merangsang sirkulasi darah ke wajah. Selama proses itu, perawat akan melihat pasien dari kaca helm tersebut. Sensasi yang dirasakan oleh pemakai ialah seperti mendaki gunung atau terbang tinggi di pesawat, atau yang lebih tepannya sesak nafas. Yeh, kacau! Ini kalau perawatnya lalai sedikit bisa bahaya. Nanti keluar berita, seorang wanita meninggal karena sesak nafas dalam keadaan glowing. 1. Freckle Proof Caps Nah, seperti yang aneh jelasin sebelumnya, tentang freckle pada wajah yang bisa dihilangkan menggunakan alat gokil bernama removing freckle freezer yang mungkin agak sedikit mahal. Maka, para kaum glowing cerdik cendikiawan pecinta low budget bisa menggunakan jubah yang bernama Freckle Proof Caps yang ditemukan pada 1940. Jubah ini, geng, dipakai ketika cuaca siang hari terasa terik dan panas. Dengan jubah ini, pemakai akan terlindungi walaupun agak horor. Wadaw! Jubah ini, geng, ditemukan sebelum sunscreen dipasarkan cukup luas. Nah, bagaimana, geng? Ada nggak alat kecantikan tersebut yang pernah kalian jumpai? Atau alat mana yang paling gokil dari informasi tadi? Tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!